hai 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 video kali ini saya lagi di pabrik teman temannya jadi ini lagi istirahat habis makan siang ini ini cuacanya udah dingin temen-temen ini udah minus dua Oke video kali ini saya mau sharing tentang apa sih cara efektif untuk menghafal kosa kata bahasa Korea buat kalian para pemula biasanya kan kosa kata itu kan wajib ya jadi saya saya nggak pinter bahasa Korea cuman cara ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang masih menghafalkan kosa kata untuk persiapan ujian EBS TOG jadi menurut saya ada tiga cara yang sangat akadip untuk menghafal kosa kata bahasa Korea jadi untuk yang pertama adalah carilah waktu senyaman mungkin waktu senyaman mungkin untuk kalian menghafal kosa kata kalau pengalaman saya dulu itu waktu masih belajar di salah satu LPK itu saya bangun itu bangun pagi sekitar jam 4 setengah 4 saya udah bangun jadi waktu pagi hari itu saya manfaatkan untuk menghafal kosa kata bahasa Korea jadi karena menurut saya itu pagi hari itu otak masih fresh jadi sangat apa sih namanya istilahnya nyaman buat belajar menghafal kosa kata terus untuk yang kedua itu usahakan ya kalian itu saat menghafalkan itu kalian juga apa sih namanya sambil berbicara sambil ngomong jadi sekalian menghafal itu sambil diucapkan kayak gitu misalkan kada kamida kayu sambil diucapkan karena otomatis ketika kalian mendengar mendengar kata tersebut itu kalian sehinggaknya itu lebih bisa menangkap supaya lebih cepat menghafal kalau menurut saya jadi lebih baik kalian kalau menghafal itu lebih baik di ucapkan sekalian terus untuk yang ketiga itu menurut saya itu jangan memaksakan untuk menghafal kosa kata jadi kalau misalkan kalau misalkan kalian malabari itu udah ngantuk itu kalian baca-baca sambil gini sambil menghafal menurut saya itu kurang efektif karena kalau posisi kalian nggak nyaman ataupun lelah atau peludang ngantuk itu apa sih namanya untuk menghafal itu otak juga udah lelah itu susah menurut saya malah lebih baik kalian itu apa sih kalau mau tidur itu lebih baik dengerin MP3 kosa kata itu kan ada ya biasanya di sekolah-sekolahan itu ada yang punya MP3 kosa kata khusus ya kata kerja kata sifat itu lebih baik jadi kalian sambil mau tidur itu lebih baik mendengarkan kosa kata tersebut jadi itu lebih apa sih lebih Hai lebih baik daripada kalian memaksakan untuk menghafal kosa kata disaat kalian berangkat udah lelah jadi menurut saya seperti itu ada tiga cara ya kalau misalnya yang efektif sih ini yang saya lakukan dulu ketika saya masih pembelajaran untuk persiapan ujian FBS topik jadi itu saja mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang masih berjuang untuk ujian tetap semangat mudah-mudahan kalian bisa sampai ke Korea secepat mungkin